Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya ibu Ya Allah Allah Saya Dina Muhammad Dengan ibu siapa dari mana Saya dengan Ibu Asma'ul Dari Taraju Silahkan langsung bertanya Dari mana Dari ibu Asma'ul dari Taraju Kuningan Jawa Barat Tarajunya saya tidak tahu Taraju saya pikir dimana Silahkan Saya mau bertanya kepada Buya Buya semoga Buya Sehat selalu diberikan umur pajak Beserta keluarga Ini yang mau saya tanyakan Buya Saya kan lagi Berhalangan Sedang haid Terus Itu kalau misalkan saya mengajarkan ikro Kan di ikro ada juz amanya Apa itu boleh Buya Sedangkan itu kan ayat Al-Quran Mohon penjelasannya Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan Kalau ibu bisa menak Bisa memutar pengajian kami Di pertemuan yang lalu Kita bahas masalah itu Bagi wanita haid Menurut madhab kita Imam Syafi'i r.a.w. dan jumhur ulama Tidak diperkenankan Membaca ayat-ayat suci Al-Quran Kecuali untuk Tahasun menjaga diri Atau untuk berdikir Dua Tidak boleh Juz'ama Kurwallah atau yang lainnya Kecuali untuk Menjaga diri Seperti yang diajarkan Nabi Mau tidur Baca kurwallah Atau untuk Dikir Ayat yang digunakan Untuk dikir Adalah Allah Misalnya Subhanallah Atau Al-Hala Kita bacakan dikir Itu dilambat Kita Imam Syafi'i Dan jumhur ulama Dan Kami beri juga Pendapat Imam Malik Mungkin ibu yang bertanya ini Di dalam madhab Imam Malik Seorang wanita Yang haid Boleh Membaca Al-Quran Untuk Belajar Dan Mengajar Maka ibu Boleh membaca Ayat-ayat Al-Quran Dalam keadaan haid Menurut madhab Imam Malik Dalam rangka Untuk mengajar Artinya Jika sang murid Sudah faham Cukup Anda tidak boleh Melanjutkan lagi Jika belum faham Anda ulang Dan wanita Yang haid pun Boleh belajar Membaca Al-Quran Tapi ingat Dengan catatan Mereka semua Tidak menyentuh Mushaf Kalau menyentuh Mushaf Disepakati Empat madhab Tidak boleh Tapi kalau Dengan hafalan Boleh Jadi Ibu Terus Selanjutkan Mengajar Sebab Kalau ibu Tidak mengajar Kasih anak-anak Tapi madhab Shafi Tidak boleh Hari ini Diberi madhab Imam Malik Demi kelancaran Di dalam Proses Belajar Mengajar Sekarang Banyak Pejuang-pejuang Yang gugur Gukur Bukan gugur Mati Syahid Gukur Dari perjuangan Sudah pada Ngajar Pada kurang Di kampung-kampung Guru ngaji Setelah-terah Ada Ada satu Headnya panjang Kan kasihan Tidak ada Biarpun head Tetap Ngajar Insya Allah Ibu Ya jelas Insya Allah Bagi Anda Tetap Mengajar Tapi ingat Tidak usah Memegang Mushaf Mengajar Baca Ada pun Bacaan Al-Quran Ayat Al-Quran Yang dibarengi Dengan kalimat-kalimat Selain Al-Quran Asalkan Tadi kayaknya Untuk ikhra' Saya tidak tahu Ikhra' Macem apa Asalkan kalimat-kalimat Al-Qurannya Tidak lebih banyak Dari yang lainnya Maka boleh Kalau banyak Kalimat-kalimat yang lainnya Boleh Biar di dalamnya ada Ayat-ayat Al-Qur Al-Quran megangnya Jadi boleh Tapi kalau murni Al-Quran begini Tidak boleh Anda seorang wanita Dalam keadaan head Menyentuh Mushaf Atau membawanya Tapi kalau membaca Boleh Biarpun yang membuka Anaknya Atau santrinya Suruh buka Kemudian Sang ibunya Membaca Seperti itu Wallahu a'lam Bismillah